Halo wassap yo, kembali lagi bersama gue Yusuf di Kingkotkastel Indonesia konten Oke pada video kali ini karena banyak yang meminta banyak yang request juga sih Bang tips buat pemula dong Nah kali ini gue bakal ngebuat tips buat pemula yang mungkin kalian baru main Ya semoga gue harap kalian bisa enjoy dalam bermain game ini Dan ya kalian jangan sampai frustasi karena game ini butuh gerinding yang parah atau hard gerinding lah Kalau dalam dunia game Tips yang pertama yang harus kalian lakuin supaya kalian bisa menghemat waktu kalian Bisa mempercepat progress kalian Yang pertama adalah ya jelas menonton iklan Nah jadi setiap hari itu akan ada satu iklan Dan setiap iklan ini yang saya tunjukin ini Nah kalian wajib nonton Jadi iklan ini berisi 400 gold Nah 400 gold ini berguna banget bagi kalian yang mungkin baru main Ya kalian bisa ngumpulin Ngumpulin goldnya buat summon atau mengupgrade hero Oke jadi kalian bisa mana tadi tuh Kalian bisa nonton iklan ini setiap hari lumayan Setiap iklan dapat 400 gold Karena kalau main di chapter lumayan lama juga sih Jadi kalau early butuh waktu sekitar mungkin sekitar 5 atau sampai 10 menitan kali ya Dan kalian juga bisa Ambil iklan dari supplies Nah ini supplies ini berisi 5 iklan Setiap iklan ini Kita dapat 5 daging Kalian wajib ambil aja sih Apalagi bagi kalian yang baru main Pasti lagi rajin-rajinnya banget sih main game ini Karena awal-awal emang game ini nih butuh Apa ya Game-game ini nih awal-awal pasti bikin ketagihan banget sih Gw waktu Main game ini Bener-bener banyak ngehabisin waktu Karena emang ya seru banget Tapi lama-kelamaan Ya lumayan juga Oke Jadi kalian bisa Tips yang pertama itu kalian bisa menonton iklan Dan iklan itu kalian gak bakal rugi lah Kalau nonton iklan lah Dan tips yang kedua Bagi kalian yang baru main Kalian harus rajin-rajin cek daily soft Karena setiap hari bakal ada hero yang keluar Hero yang belum kalian dapet Akan keluar disini Nah kalian kalau misalkan Gak ada hero nih kayak ini Gak ada hero Kalian bisa refresh aja nih Kalau kalian punya battle pass Ya gratis ini refresh nih Tapi kalau kalian Gak beli battle pass Ini Kalian harus nonton iklan Dan iklan ini cuma ada Tiga kali doang Jadi Kalian wajib banget nih refresh daily soft Untuk Ngedapetin hero yang belum kalian dapet Dan nanti disini biasanya Nih kita sebagai contoh aja Deposit cepat dengan Deposit cepat dengan okafx Emang iya Tau gak sih guys Kalau okafx itu Ini mana sih Semua deposit yang dilakukan Dengan rekening Bank percual Dan akan selesai dalam waktu Gak lebih dari 10 menit Dan kalau enggak Pengguna akan mendapatkan bonus Wah ini mana sih Ini tombol Tombol ini ya Oh ini tombol suaranya Nah baru hilang nih Tombol suaranya Sialan Eh sorry Jadi Kalian wajib Refresh ini sih Supaya kalian bisa Dapat hero Hero yang kalian belum dapet Nah Seperti contohnya seperti ini Jadi Jadi setiap hari bakal ada Hero baru Gak setiap hari juga sih Maksudnya Setiap hari Akan ada hero Jika kalian hoki Jika kalian beruntung Akan ada hero seperti ini Dan kalian bisa dapet Hero yang belum kalian dapet ini Dengan menggunakan Games Untuk hero apa saja Yang wajib Kalian beli Nah ini Hero yang wajib kalian beli Di daily soft Adalah Nih Daftar hero yang wajib kalian beli Yang pertama ada Lika Kedua Ada Lily Ketiga ada Badri Dan Keempat Ada Lunia Jadi keempat hero ini Nih Satu Dua Tiga Empat Ini wajib kalian beli Karena kenapa Karena Empat hero ini Adalah salah satu Mekanik Dalam game ini Salah satu mekanik kita Untuk mempermudah Mempercepat kita Dalam Farming Dalam Greening gold Dalam mendapatkan gold Kelima hero ini Berguna Kenapa gue gak nyebutin Alberon Karena Alberon udah Kita dapatkan Ketika kita baru Main game ini Hero yang Hero yang udah kita dapatkan Di awal game Jadi kita Hanya Wajib Nyari Sisa yang saja Seperti Badri Lunier Lika Dan Dili Wajib banget Bagi kalian Jika ada di Daily Shop Kalian wajib beli Badri Lunier Lika Dan Dili Karena Kelima hero ini Adalah Salah satu Mekanik Dalam game Yaitu Yang biasa Kita sebut Dengan Sebutan Hero lock Untuk Hero lock Sendiri Mungkin Kalian bisa Lihat Di video Guas sebelumnya Yang Kupas Tuntas Tentang Hero lock Kalian bisa Nonton Disitu ada Yang Indonesia Konten Nanti Penjelasannya Kalian bisa Lebih lanjut Tonton Jadi Ingat Keempat hero Yang wajib kalian beli Ada Badri Lunier Lika Dan Dili Nah Itu Untuk hero Yang wajib Kalian beli Di Daily Shop Dan Ada lagi Tambahan Jika kalian Belum Dapat hero DPS Atau hero Carry Gue rekomendasiin Kalian buat Pilih Ketiga hero Yang gue saranin Zubai Ren Atau Chung Ah Nah Kalian pilih Salah satu Aja Misalkan Di Daily Shop Kalian ada Zubai Tapi Kalian belum Punya Ren Ataupun Chung Ah Yang Gak ada Salahnya Kalian beli Tapi Jika Kalian Sudah Punya Ren Terus Di Daily Shop Ada Zubai Atau Chung Ah Kalian Gak usah Beli Karena Menghabiskan Game Sekalian Jadi Yang wajib Kalian beli Cuma Ini doang Ini Keempat hero Ini wajib Banget Wajib Banget Lebihnya Ke Zubai Ren Atau Chung Ah Itu Kalian pilih Salah satu Saja Dan Yang kedua Yang ketiga Kalian wajib Pertama Hero Pertama Yang harus Wajib Kalian Awaken Terlebih dahulu Adalah Evan Ya Ini Evan Ini Hero Yang wajib Pertama Kali Di Awaken Jadi Bagi Kalian Jangan Sekali Kali Pakai Ini Yang Katain Ini Namanya Ini Apa Si Lupa Lagi King Stocken Jadi Kalian Jangan Sekali Kali Pakai King Stocken Kalian Untuk Digunakan Untuk XP Jangan Jadi King Stocken Ini Bertujuan Untuk Kita Nah Ini Buat Orang Orang Ini Namanya Apa Si Buat Syarat Untuk Awakened Hero Dan Awakened Hero Itu Baru Bisa Kita Lakukan Ketika Kita Ketika Hero Kita Ini Udah Level 16 Nanti Disitu Baru Hero Kita Bakal Ngebuka Ability Awakened Awakened Jadi Jadi Yang Ketiga Kalian Wajib Hero Awakening Hero Yang Harus Kalian Wajib Awakening Yang terlebih dahulu Evan Kenapa Evan Karena Kalau kita Sudah Kekumpul Ini Kelima Hero Log Jadi Formasinya Kayak Gini Formasinya Kayak Gini Evan Alberon Bardi Lunier Lika Dan Lili Kita Bisa Konsisten Main Di Chapter 10 6 Kita Bisa Konsisten Main Di Chapter 10 6 Dan Kalau Tidak Salah Chapter 10 6 Itu Sekali Main Bisa Dapat Gold Sekitar 900 Mungkin Kalau Tidak Salah Ya Kalau Salah Mungkin Kalian Bisa Koreksi Di Kolom Komentar Kalian Bisa Konsisten Main Di 96 Atau Kalau Kalian Mau Kalau Kalian Udah Jago Dan Ngerasa Udah Yakin Banget Kalian Udah Nguasain Teknik Teknik Maksudnya Udah Tau Kunci Utama Kemenangan Di Chapter 10 Kalian Bisa Coba Di Chapter 18 Ya Oke Jadi Yang Ketiga Hero Awaken Yang Harus Yang Wajib Pertama Kalian Awakening Itu Adalah Ivan Supaya Kalian Bisa Bermain Di Chapter 10 Dan Jangan Sekali Kalian Memakai Token King Token Ini Untuk Converse Ke XP Hero XP Jangan Jangan Pakai King Token Jangan Pakai King Token Yang Yang 12 Ini Jangan Pernah Dipakai Buat Diubah Ke XP Jangan Pernah Oke Dan Yang Ketiga Kalian Wajib Ikut Aliansi Kalian Wajib Ikut Aliansi Untuk Aliansi Sendiri Kalau Kalian Baru Main Kalian Coba Ikut Aliansi Yang Sudah Mempunyai Bonus Gold Jadi Setiap Aliansi Ini Bakal Setiap Kita Gabung Aliansi Bakal Kita Bakal Ada Bakal Dapat Bonus Gold Tergantung Ranking Aliansi Kita Jadi Kalian Wajib Gabung Aliansi Supaya Bisa Dapat Bonus Gold Terus Dan Untuk Main Kalau Kalian Rajin Main Sedikit Penjelasan Aja Ya Karena Disini Masih Banyak Kesalah Pahaman Tentang Penggunaan Daging Jadi Setiap Penggunaan Daging Kalau Kalian Lagi Seneng Seneng Main Gua Saranin Main Lima Daging Aja Karena Kenapa Karena Lima Daging Itu Kita Mendapat Reward Full Tanpa Ada Potongan Misal Lima Daging Ini Kalau Main Di 720 Gold Nah Kalau Kita Pakai Lima Daging Ini Gue Bakal Dapat 720 Gold Kalau Gua Menang Kalau Kita Pakai 10 Daging Rewad Kita Ini Gak Dikali 2 Tapi Dikali 1,6 Yang Berarti Sekitaran 7 Dikali 1 Dikali Setengah Sekitaran 1100 Mungkin 1100 Dan Kalau Dikali Ini Kalau Kita Pakai 20 Daging Dikali 2 Berarti Kita Cuma Bisa Dapat Sekitar 2000 Nah Kalau 3 Pakai 30 Daging Ini Kita Cuma Bisa Dapat 2500 Kalau 4 Daging Sekitar Dapat 2800 Atau 2900 Jadi 40 Daging Ini Sama 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 Kalau Kita Kalau Kita Main Ini Bisa Dapat 8 Kali Reward Asli Atau Yang Kalau Kita Akumulasikan Akumulasikan Sekitaran Kalau Kita Lagi Rajin Rajin Main Kita Bisa Dapat Sekitaran Berapa 7 7 Kali 8 Berapa 56 Sekitar Dapat 5600 Dari 7 Kali 4 28 Sekitar 3000 Jadi Kita Bisa Dapat 2000 Gold Tambahan Tapi Ini Gue Saranin Buat Kalian Yang Banyak Waktu Tergila Gila Sama Game Ini Kalian Mendingan Main Reward Ini Jangan 5 Daging Tapi Kalau Kalian Nggak Ada Waktu Atau Kalian Lagi Main Eh Maksudnya Lagi Lagi Nggak Punya Banyak Waktu Kalian Bisa Main 30 Jadi Terserah Kalian Kalian Bisa Pake 10 Daging Atau 20 Daging 30 Daging Oke Intinya Daging Ini Jangan Sampai 60 Setiap Full Langsung Kalian Pake Full Kalian Pake Full Kalian Pake Jangan Sampai Waktunya Itu Delay Itu Lumayan Juga Terus Apa Ya Jadi Gue Ulangi Lagi Yang Pertama Tonton Iklan Dan Yang Kedua Kalian Cari Hero Di Daily Shop Dan Hero Hero Yang Wajib Kalian Beli Ada Lily Lika Lunier Badri Dan Kalau Kalian Belum Punya Hero DPS Kalian Pilih Salah Satu Dari Zubai Ren Atau Chung Ah Kalian Pilih Salah Satu Saja Dan Yang Ketiga Hero Awakening Yang Wajib Kalian Awakening Terlebih Dahulu Yaitu Evan Dan Yang Keempat Jangan Pakai King Token Ya Buat Convert KXP Dan Yang Kelima Tadi Kalian Wajib Gabung Alliance Supaya Aliansi Supaya Kalian Bisa Dapat Supaya Kalian Bisa Dapat Bonus Gold Tambahan Dan Mungkin Yang Kelima Kalian Bisa Main Arena Juga Karena Di Arena Sendiri Lumayan Juga Dapat Hadiah Dan Disini Juga Kita Bisa Nukerin Sama Relic Oke Mungkin Itu Saja Tips Dari Gua Semoga Kalian Bisa Mengerti Dengan Penjelasan Gua Yang Berantakan Ini Yang Diwajibkan Yaitu Kalian Ngumpulin Hero Lock Dan Kalian Pake Evan Awakening Lalu Kalian Main Di Chapter 10 Habis Itu Udah Progres Kalian Bakal Tambah Cepat Kalian Nambah Gold Nya Juga Bakal Lebih Banyak Intinya Progres Kalian Bakal Lebih Cepat Kalo Kalian Sudah Sudah Punya Evan Level Evan Awakening Dan Kelima Hero Lock Jadi Yang Wajib Kalian Upgrade Itu Evan Aja Sebenernya Evan 5 Hero Lock Ini Gua Rasa Yang Wajib Di Upgrade Cuma Lunir Doang Kalo Early Untuk Early Yang Wajib Di Upgrade Di Awakening Cuma Luni Sama Evan Yang Pertama Evan Yang Kedua Yang Pertama Evan Yang Pertama Evan Yang Kedua Luni Jadi Cuma Dua Hero Ini Saja Kalian Dahuluin Kedua Hero Ini Kena Kedua Hero Ini Syarat Buat Konsisten Main Di Chapter 10 Kalo Kalian Sudah Bisa Main Di Chapter 10 Perkembangan Kalian Bakal Lebih Cepat Kena Gold Yang Didapat Juga Lumayan Banyak Dibandingkan Kalian Main Di Chapter Lain Oke Mungkin Oke Mungkin Segitu Saja Yang Bisa Gue Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Kalian See you Bye Bye Bye